Oke guys, balik lagi di Smart Boy Di video kali ini kita akan membahas tentang PCSX 2.02 Di video sebelumnya bisa kalian lihat atau kalian cek ya Di situ ada sedikit tutorial mengenai cara install Dan gameplay-gameplay dari beberapa game Nah untuk saat ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengubah cover game Secara menyeluruh atau secara otomatis Sebenarnya di sini ada banyak cara Tetapi akan saya persingkat saja Dan akan saya permudah Bisa kalian lihat di sini ya Bisa misalnya game Good of War 1 dan 2 ini ya Tidak mempunyai cover ya Dan kita akan memberikan cover ya Tentunya kita bisa memberikan cover berupa yang seperti ini Ini adalah cover 3G, 3D Dan yang seperti ini nih Di Avatar Inferno ataupun Naruto Ultimate Ninja 5 ini Ini adalah cover yang default atau cover yang normal Nah ini ada sedikit perbedaan ya Nanti kalian akan tahu ketika menyimak video ini Untuk caranya itu sangat simple ya teman-teman Jadi kalian cukup klik kanan Nah di sini ada set cover image tentunya Ini adalah cara yang agak sulit ya Karena satu per satu Kalian harus download gambarnya satu per satu Dan kalian letakkan di sini ya Ini kita akan coba cara yang auto ya Cara yang otomatis Kalian pergi ke menu Menu tools ya Kalian pergi ke menu tools Kemudian di cover downloader ya Nah ini adalah cover downloader secara otomatis ya For example Bisa kalian baca-baca dulu ya Nah untuk linknya Saya akan taruh di kolom komentar yang paling atas Yang disematkan Kalian akan menuju ke website Yang namanya github selenor ya PS2 cover Nah di sini ada tutorialnya juga Tapi tutorialnya sangat singkat ya Nah di sini kalian mempunyai dua opsi Bisa default cover Atau for 3D cover Terserah kalian ya Dan kalian juga bisa membandingkan gambarnya Di sini di videoku ya Di video saya Seperti ini yang 3D Dan yang biasa seperti ini Tentunya Kita balik lagi ya Saya akan menggunakan Default Default aja ya Karena default ini Menurut saya Lebih Biasa Ya memang Biasa Tapi kalau kalian ingin bagus sih Sebenarnya 3D cover sih guys Ya oke Kita akan salin yang ini ya Kita salin yang Default Kemudian kita akan masuk lagi Ke dalam PCSX2 nya Dan kita paste kan ya teman-teman Kita paste Jangan sampai salah Kita paste Kemudian Kita start aja Dia akan Memproses sendiri Atau mendownload sendiri Kita cukup Menunggu saja Nah untuk Jaringan Di Rumah saya ini Sedikit Agak Sulit ya teman-teman Nah ini udah berganti ya teman-teman Nah di sini udah Set covernya ya Di sini udah Semua Udah full semua 100% ya Complete Download complete Kemudian kita close Seperti inilah Tampilan yang Bisa kita dapatkan Ketika kita Mendownload Cover yang default ya Nah ini Untuk yang ini Cover yang 3D Sedikit Mungkin informasi aja Kalau PCSX2 ini Versi 2.02 Ini Dapat Berjalan di 4K ya Tapi untuk PC-PC tertentu saja Karena untuk Mendapatkan Resolusi yang Begitu tinggi Tentunya ya PC kalian Juga harus Mumpuni ya Untuk video selanjutnya Mungkin aku akan Coba Ulik ya Kita coba Kita coba Setting Supaya Kita mendapatkan Performa Dan mendapatkan Grafis Atau resolusi Yang baik Serta kita juga bisa Mendapatkan Gameplay Gameplay yang Halus ya Teman-teman ya Kenapa Kenapa Aku Nggak mau Begitu Memaksakan ya Karena Saya itu Lebih suka Gameplay yang Smooth Gameplay yang Tidak patah-patah Tidak lag Karena kalau Udah lag ya Teman-teman Pusing Serius Oke Untuk kali ini Cukup sampai Disini aja Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Dan Jangan lupa Like Subscribe Comment Oke See you Di next video Sampai jumpa